Viral istri Hotman Paris berobat ke Idadayak, sang pengacara kondang buka suara. Viral istri Hotman Paris berobat ke Idadayak, sang pengacara kondang langsung buka suara. Nama Idadayak kembali disoroti publik karena beredar kabar bahwa istri Hotman Paris mampu disembuhkan. Kabar tersebut ramai diberitakan dalam unggahan TikTok yang telah diposting ulang oleh Hotman Paris. Dalam video tersebut, Hotman Paris memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut hoaks atau tidak benar. Halo orang-orang aneh yang menyebarkan video seolah-olah istri Hotman Paris sakit keras dan berobat ke Idadayak. Itu adalah berita bohong. Hoaks, istri saya sehat, ungkap Hotman Paris. Hotman Paris menyebutkan bahwa istrinya sehat, bahkan ikut menemani dirinya ke Bali pada Kamis 21 April 2023. Tak hanya memberikan klarifikasi, Hotman Paris meminta postingan tersebut untuk segera di-take down. Diperjelas oleh Hotman Paris melalui akun TikTok-nya. Jadi, video yang menyatakan istri Hotman Paris sakit keras dan harus dibawa berobat ke Idadayak itu berita hoaks. Istri saya di Bali mendampingi Hotman Paris berbisnis dan liburan dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut dia. Akun TikTok at Yanti Trendy Store telah memposting informasi terkait istri Hotman Paris yang tengah sakit dan terbaring di rumah sakit. Dalam video itu dituliskan istri Hotman Paris mampu disembuhkan oleh Idadayak. Selain itu, dituliskan bahwa Hotman Paris siap memberikan ratusan miliar akan diberikan kepada Idadayak jika berhasil menyembuhkan istrinya. Unggahan TikTok tersebut berhasil menggiring netizen dan bertanya-tanya istri Hotman Paris sakit apa. Seperti komentar yang ditulis oleh beberapa warganet. Semoga cepat sembuh dari sakit, semoga sehat. Sukses selalu, amin. Tulis Yadi. Sabar bunda, semoga cepat sembuh. Tulis warganet lainnya. Selanjutnya, kabar tak sedap ini tidak hanya merugikan Hotman Paris. Banyak dari pihak Idadayak yang kecewa atas informasi tidak benar tersebut. Sebab pengobatan Idadayak sendiri pun tidak berbayar alias gratis. Kecuali membeli jamu yang dijual oleh Idadayak. Kalau sama Ibu Ida, jangan bicara miliaran. Ibu Ida nggak butuh uangmu. Ibu Ida nggak sombong seperti Hotman Paris. Tulis salah satu warganet. Sosok Idadayak. Idadayak adalah seorang perempuan yang baru saja viral di berbagai media sosial. Viralnya tersebut diketahui mampu mengobati orang yang menderita berbagai penyakit seperti seruk, patah tulang, tunawicara, dan sebagainya. Dalam beberapa tayangan video, Idadayak hanya melakukan pengurutan ke bagian-bagian tubuh yang cedera atau sakit. Contohnya seperti meluruskan tulang yang bengkok atau mereka yang struk. Kemudian proses penyembuhan juga tidak berlangsung lama, yang mana hanya hitungan menit. Uniknya Idadayak melakukannya tanpa peralatan medis. Ia hanya menjajakan jasa dan minyaknya dari pasar ke pasar. Idadayak juga sempat melakukan pengobatan ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua.